Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan, pada Senin 29 Januari 2024, menyebut pasukannya telah menyingkirkan sedikitnya seperempat pasukan Hamas. Jumlah itu total sejak dimulainya perang antara Israel dan Hamas pada 7 Oktober 2023. Menurut Galan, pasukan Hamas tidak memiliki perbekalan, tidak memiliki amunisi dan bala bantuan. Galan menilai bahwa waktu sudah tidak berpihak kepada Hamas. Aini tidak membrokannya, tidak membuat selan, tidak membuat keboleks. Kewa ini memindahkan percumaan dan hal yang lain-lain? K Satu kami sudah keberapa yang mengejarkan sekal dan haram sebasan menos, saya rasa merasa juga lebih banyak. Jangan marah dan berpihak keberan yang seperempat berpihak kepada Hamas. Cuadanya itu sampai ke atas ini menyebabkan kelar yang betul. Membawang ini juga k Findrom ini adalah kerjaan yang sering terletik kelari demi ini adalah kerjaan makanan dan merangkir. Dan kita akan membuat kelari untuk kami bertanyaan ini dan kita lakukan tentang ini. Untuk diketahui, serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu telah menewaskan 1.200 orang, sebagian besar adalah warga sipil. Sementara sekitar 250 orang lainnya diculik. Serangan Hamas itu lalu memicu serangan balasan Israel melalui udara, laut, dan darat. Serangan Israel ke wilayah Gaza telah menewaskan lebih dari 26.000 warga Palestina sebagian besarnya perempuan dan anak-anak. Tak hanya itu, perang Israel dan Hamas ini juga mengancam dan memicu konflik regional yang lebih luas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.